Halo semua, welcome back to my channel, salam kenal semuanya buat yang baru bergabung hari ini kita akan membahas bagaimana cara bangkit dari keterpurukan misalnya posisi kamu saat ini sedang sedih, berkepanjangan, baru ditipu, baru putus cinta, baru diselingkuhi gak punya uang, mencari kerja itu susah, dikhianati, merasa hidup ini sudah selesai, merasa hidup ini gelap banget merasa gak berguna, merasa diremehkan keluarga, merasa udah gak ada motivasi lagi berarti video ini untuk kamu gak ada yang kebetulan oh iya by the way, thank you so much buat temen-temen yang sudah hadir ke acara Get Ring You Are Powerful yang kedua di Jakarta, Medan, Sumarang, Surabaya, Bali, dan Bandung thank you so much, I really appreciate dan aku bener-bener feel blessed banget ketemu sama kalian semua oh iya sebelum kita mulai, aku mau cerita dulu jadi posisinya minggu lalu pas aku masih di Jakarta, lagi di dalam mobil nah terus tiba-tiba kayak ada calling di kepalaku seperti ada yang menggerakkan aku untuk memperpanjang acara gathering seminar offline di Jogja dan aku gak tau kenapa tiba-tiba Jogja yang muncul di kepalaku gitu kan sebenernya ini ide gila karena seharusnya acara di Bandung kemarin itu udah closing, udah penutupan terus aku mikir kayak apa ini cara Tuhan menggerakkan aku untuk memperpanjang acara di Jogja ya karena jujur banyak yang gak DM aku netizen di Instagram bilang kayak kak please bikin acara di Jogja, aku manifest, aku doa semoga kakak bikin lagi di Jogja segala macem pada saat itu aku cuekin tapi tiba-tiba langsung kayak set iya ya, apa aku langsung gas aja ya Jogja nah akhirnya aku mengikuti intuisi dan setelah ngobrol sama tim kita sepakat untuk membuka acara gathering seminar offline yang terakhir di Jogja tanggal 24 Februari guys untuk lokasi tempat nanti akan aku update disini dan juga di Instagram pastikan kamu pantengin Instagram aku, Tresnani jadi buat temen-temen Jawa Tengah, gas kita berkumpul di Jogja tanggal 24 Februari aku percaya banget ini karena hasil dari doa-doa dan manifest kamu makanya Tuhan menggerakkan hati aku untuk membuka acara ini lagi di Jogja terus kalau misalnya kamu mau lebih private, eksklusif 3 hari 2 malam gas masih ada waktu, kamu ikutan retreat Bali Healing tanggal 16-18 Februari gimana cara daftar? klik link yang ada di deskripsi bawah kalau selama ini kamu ada calling di kepala untuk memperbaiki diri, belajar hal baru hukum alam semesta, self-development, manifest, gas deh langsung this is your calling, kamu harus ikuti calling kamu klik link di bawah, oke? lanjut ke topik, disini ada 15 tips bagaimana cara bangkit dari keterpurukan yang pertama, acceptance, menerima, legowo oke, ini memang sudah terjadi di dalam hidupku aku ditipu, aku dikecewakan, aku gagal, aku diputusin atau apapun masalah dalam hidupmu, kamu menerimanya kalau memang itu sudah terjadi the power of now yang kamu punya momen saat ini yang sudah berlalu, biarlah berlalu itu sudah ada di masa lalu kamu gak usah nengok-nengok ke belakang lagi karena kalau kamu terus-terusan fokus ke masa lalu yang sudah tidak ada kamu akan buang-buang energi sayang what you have is now jadi kamu acceptance, intropeksi diri kenapa itu bisa terjadi? misal dulu kamu diputusin, dulu kamu ditipu dulu kamu diinjak-injak seperti keset oh, ternyata memang aku melakukan pada saat itu begini, begini, begini abis itu kamu learn from mistakes and then move on yang kedua, forgiveness memaafkan teman-teman nah, ini banyak banget dari kalian yang aku tahu susah praktek forgiveness atau memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kamu memaafkan diri kamu sendiri juga agak susah kamu jalan ke depan kalau kamu masih menyimpan kebencian, dendam, amarah dengan seseorang oke, gimana cara praktek forgiveness? kamu gak perlu nyamperin orang itu ke rumahnya terus kamu minta maaf itu juga enggak jadi, yang aku lakukan zaman dulu meditasi setiap hari sebelum tidur, oke kemudian aku praktek forgiveness aku membayangkan orang itu wajahnya satu persatu yang sudah menyakiti kita aku bayangin lagi berjabat tangan dan bilang thank you so much, sudah datang ke dalam hidupku I love you terima kasih untuk rasa sakit ini semuanya sudah ada di masa lalu aku sudah memaafkan kamu aku sudah memaafkan momen-momen yang pernah terjadi di dalam hidupku yang ketiga, pergi ke profesional yang cocok dengan kamu energinya entah itu metode holistik atau medis jangan curhat ke temen oke, ini sering banget aku zaman dulu punya temen yang hobinya curhat terus dan aku juga dulu kayak gitu ya guys karena aku belum memperbaiki diri dan aku belum belajar self-development kalian tahu apa yang terjadi ketika kita curhat sama temen terus menerus galau setiap malam teleponan, eh kamu bisa nggak aku telepon aku lagi galau nih aku butuh bantuan temen kamu ini lama-lama enek sama kamu lama-lama males sama kamu nanti jatuhnya kamu dibilang toxic jadi aku sarankan mendingan kamu pergi ke profesional siapapun nah ketika kamu pergi konsultasi berbayar, oke biasanya orang-orang itu akan bisa memberikan kamu jawaban tips atau saran yang lebih profesional dibanding temen-temen kamu yang keempat, mulai menonton atau membaca hal-hal yang bermanfaat jauhkan akun-akun gosip yang isinya kebencian gosip, ngomongin orang dan kamu berantem disana sama netizen lain no, 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 no mulai nonton video motivasi yang bikin kamu bangkit apapun itu ya entah tentang spiritual, self-development motivasi mungkin juga ilmu agama kamu mungkin juga psikologi mungkin juga hukum alam semesta yang kelima, jauhin temen-temen toxic yang malah membuat kamu semakin down dan dia ngomongin kamu di belakang aduh, mending tinggalin aja deh apalagi ketika kita punya temen yang hobinya ngeluh bergosip, ngomongin temen sendiri tapi jangan khawatir ketika kamu juga sudah memperbaiki diri dan energi kamu naik ya frekuensinya pelan-pelan, pelan-pelan jadi high frequency nanti kamu juga ketemu dengan lingkungan pertemanan yang energinya sama dengan kamu yang sama-sama positif yang keenam, praktek berpersangka baik dengan Tuhan surrender dan detachment banyak dari kita yang misalnya berdoa nih terus habis itu kok sampai sekarang belum ada pengumumannya ya aku lulus apa enggak nih gitu kan atau enggak kamu gagal ternyata ah Tuhan jahat sama aku kenapa ya aku kok enggak beruntung ya sedangkan temen-temen lain kayaknya happy-happy aja kenapa sih aku begini gitu kan kamu mulai meratapi nasib mulai meragukan kuasa yang di atas jadi misalnya nih temen-temen kamu berdoa tentang sesuatu yaudah kamu enggak usah mikir itu bagaimana cara terkabulnya biarkan urusan Tuhan dan semesta ini yang mencari jalan apa yang harus kamu lakukan tetap relax berperasangka baik jalani kehidupan sehari-hari seperti biasa take action oke tetap berusaha juga jangan cuma diem aja di kamar jadi ketika kamu praktek surrender detachment kamu tahu kalau kenapa doa-doa kamu belum terjadi ya karena ada alasannya dan ini connect ke tips yang selanjutnya nomor 8 percaya bahwa everything is connected ketika kamu sudah aware dengan hukum alam semesta yang nomor 1 yaitu it's all connected oke the law of divine oneness everything in the universe is all connected kamu kenapa ketemu sama orang ini kenapa begini begini-begini semua itu ada alasannya yang kamu akan tahu nanti di masa depan sekarang kamu enggak tahu sama sekali nanti di masa depan ketika kamu udah connecting the dot let's say kamu sekarang berpikir nih kenapa aku putus dari cowok ini ya apa yang salah sama aku kamu tuh kayak meratapi nasib kamu pusing and then 2 tahun kemudian kamu ketemu dengan orang baru kamu berjodoh sama dia kamu married dan kamu akan nengok ke belakang oh ternyata ini toh alasan Tuhan kenapa aku marriednya sama yang ini dan enggak jadi yang sama dulu next ya tips yang selanjutnya adalah praktek ilmu hukum alam semesta spiritual ya seperti manifestation yang tekniknya itu macam-macam ada scripting afirmasi positif visualisasi tentang sesuatu yang kamu inginkan terjadi nah jadi ketika kamu sudah aware dengan ilmu manifestation percaya deh sama aku doa-doa kamu akan cepat terkabulnya amin kenapa? karena kamu udah tahu tips tapi juga tidak semudah seperti oh berarti kita hanya berpikir positif aja ya kak enggak juga itu lebih dalam say ada macam-macam praktek inner work oke forgiveness acceptance yang tadi terus kamu juga jangan menunggu next tips yang selanjutnya oke meditasi setiap hari untuk melepaskan energi negatif ini yang aku lakukan dulu saat masih stress anxiety asam lambung sering naik itu aku praktek meditasi setiap hari menggunakan guide meditation di youtube kan banyak banget kamu pilih yang musika cocok dengan kamu ada orang yang dengerin musik suara gemericik air dia cocok ada yang musik-musik seperti back sound uplifting yang bikin kamu kayak berasa di sebuah film itu juga ada jadi terserah kamu mau pakai guide meditation yang seperti apa meditasi disini juga bukan aliran sesat ya teman-teman ini buat beberapa netizen pada mikir oh meditasi itu sesat justru dokter aja menyalahkan kita untuk meditasi meditasi jadi jangan pernah kamu berpikir meditasi itu kita kayak masuk ke dalam goa terus kamu kayak ngapain melakukan ritual apa enggak jadi kita tuh melatih pernafasan kita oke tarik nafas buangnya pelan-pelan jadi ketika kamu buang nafas pikiran kamu jangan kemana-mana jangan mikirin abis ini makan apa ya kenapa gebetanku belum bales chat kenapa klien aku belum begini kenapa aku di ghosting ini stop kamu fokus momen saat ini meditasi ini udah banyak banget penelitiannya untuk membantu kita menjadi lebih relax mengasah intuisi lebih tajam bisa merasakan energi bisa mendapatkan jawaban dari doa-doa juga dan masih banyak manfaat lainnya yang aku gak bisa jelaskan satu persatu di video ini next pergi ke alam agar kita bahagia dan hormon yang bikin kita relax itu aktif saranku pergi ke alam misalnya pantai air terjun sungai hutan pegunungan pokoknya apapun yang bikin kamu tuh happy relax bisa mendengarkan suara burung suara angin terus ada suara ombak itu semua next yang sebelas sering mendengarkan musik yang membuat kamu happy bernyanyilah agar hormon bahagia kamu lepas ada penelitian dan juga banyak dokter yang mengatakan ketika kamu ketawa kamu nyanyi-nyanyi wow kamu gak fokus ke hal-hal yang bikin kamu negatif sedih galau enggak tapi kamu fokus ke hal-hal yang bikin kamu happy next mulai membaca buku-buku self-help self-improvement self-development dan itu membantu banget kalau aku boleh cerita zaman dulu 2016 sampai 2020 saat lagi anxiety stress depression aku baca buku self-improvement dan itu juga aku memperbaiki diri dengan les bahasa inggris dan ketika aku udah sedikit-sedikit bisa bahasa inggris pada saat itu aku mulai membeli buku international mega bestseller ini nih The Success Principle aku sering ngebahas ini tebel banget tuh oke nah ini ada sih bahasa indonesianya dan aku juga mau ngasih tips ke kamu supaya gak malas baca buku luangkan at least minimum 30 menit setiap harinya untuk membaca buku nyicil kalau perlu matiin HP-nya dan kamu fokus baca buku oke pakai stabilo jadi poin-poin yang kamu suka kamu stabiloin itu bikin kamu fokus nanti ketika 30 menit selesai boleh kamu main HP lagi awal-awal 30 menit nanti lama-lama 1 jam kayak gitu oke nyicil setiap harinya jadi ketika kamu gak punya temen yang bisa diajakin bicara atau mungkin saat ini kamu gak punya uang untuk pergi ke profesional beli buku ya buku adalah temen kamu buku adalah sesuatu yang bisa menolong kamu dan kadang-kadang di dalam buku itu ada sesuatu jawaban yang selama ini kamu tunggu next percaya bahwa diri kamu itu powerful aku tahu banyak dari kalian yang gak sadar kalau diri kita ini powerful banget kita bisa loh menciptakan apapun yang kita mau kita bisa loh take action kita bisa loh manifest kamu bisa menyembuhkan anxiety stress ya overthinking itu sebenernya bisa tapi banyak yang gak sadar banyak yang gak tau nah makanya tugasku disini adalah untuk mengingatkan kamu bahwa you are really powerful jadi kalau misalnya kamu lagi ngerasa diinjak-injak sama rekan kerja oke diremehkan sama keluarga selalu bilang sama dirimu sendiri kalau I am powerful I can prove them wrong lihat aja aku akan buktikan secara diam-diam oke kamu take action kamu coba segala macam cara sampai kamu sukses dan buktikan hasilnya ke mereka buat orang tua kamu bangga buat orang tua kamu happy next bangkit dan take action jangan dia meratapi nasib di kamar oke yang bisa bikin diri kamu happy itu ya kamu ini badan kamu ini tangan kamu ini kaki kamu kamu yang bisa gerakin oke kamu gak bisa minta tolong ibu, adek, kakak atau mungkin kamu pergi ke professional mental health dan kamu pengen bikin diri kamu bahagia karena itu semua ada di tangan kamu apakah kamu mau memilih meratapi nasib di kamar nangis menyesali yang sudah terjadi menggoblong-goblokan diri aduh kenapa sih aku dulu begitu gitu ya atau kamu lebih memilih bangkit dan melakukan aktivitas yang menyenangkan mana yang kamu pilih aku mau kamu take action ambil langkah-langkah kecil apa impian kamu di tahun 2024 apa goals kamu tulis 1, 2, 3 oke aku mencif target aku mau beli mobil aku mau bikin mama happy apa oke rinci satu-satu dan bagaimana cara take actionnya pelan-pelan ambil langkah kecil next yang terakhir tidak terburu-buru dalam menunggu doa banyak orang yang bilang iya say aku loh udah berdoa ya siang malam bahkan aku juga sudah ke tanah suci aku udah praktek loa juga nih setiap hari bahkan udah satu tahun tapi kenapa ya kok hidupku masih sial doa-doa aku belum dikabulkan aku masih banyak hutang aku belum hamil ada yang kayak gitu kenapa? karena mereka masih menunggu mereka belum let go completely tidak usah ditunggu sayang ketika kamu gak nunggu semua yang kamu impikan yang kamu doakan nongol percaya sama aku pernah gak ketika kamu udah gak peduli kamu udah lepasin oke kamu udah move on kamu udah gak inget-inget lagi tiba-tiba yang kamu mau jaman dulu datang pernah gak? tapi ketika kamu kayak berharap banget please aku mohon Tuhan aku pengen banget kerja di perusahaan itu malah kamu gak dapat jadi aku mau pakai the feeling of knowing kalau something great is coming jadi kayak misalnya kamu berdoa nih oke terus abis itu kamu lepasin cara berdoa itu juga ada seninya oke itu aja tips dari aku semoga bermanfaat dan aku pengen kamu tau juga kalau zaman kuliah aku pernah kepikiran pengen bunuh diri karena pada saat itu kosanku sampingnya rel kereta api dan aku mikir yaudahlah aku berdiri di rel kereta api aja ya zaman dulu masih galau soal cowok say tapi Alhamdulillah setelah aku praktek ini semua oh my god bener-bener you can do it you are powerful jadi ibaratnya kamu harus belajar ini semua ilmu self-help karena ketika kamu sedang ada di rumah dan gak ada orang yang ngangkat telpon kamu gak ada orang yang ada di samping kamu yang bisa menolong diri kamu sendiri itu cuma kamu gak bisa mengandalkan semuanya kamu gak bisa ketergantungan dengan siapapun dulu aku juga merasa hidup sudah selesai gelap banget sampai aku mendengar ada suara-suara di telingaku dan itu berlangsung bertahun-tahun yang sangat mengganggu yang aku berpikir itu suara jin sampai aku dirukiah beberapa kali tapi gak ada jin dalam tubuhku dan aku berpikir oke ini kalau bukan jin apa ternyata adalah tapi akhirnya hilang semuanya asam lambung juga sembuh udah gak ada lagi anxiety stress overthinking depression gone bisa dapat teman-teman yang positif karena ketika kita sudah memperbaiki diri kita juga akan attract pertemanan yang positif dan yang bikin aku happy banget juga ternyata banyak ribuan orang yang memberikan aku testimoni di youtube instagram tiktok bahwa mereka berhasil manifest kehidupan yang mereka impikan dan ketika aku lagi baca testimoni mereka setiap hari aku langsung kayak i feel blessed tips yang ada di youtube channelku ini juga hasil dari belajarnya aku selama bertahun-tahun pengalaman pribadi spiritual awakening jatuh bangun dari banyak podcast mentor-mentor di luar buku-buku mega bestseller self development dan dari situ aku mulai attract keajaiban finansial karir meroket dengan cepat udah gak ada lagi limiting belief udah gak ada lagi mental block karena praktek ini semua emang gak gampang emang gak instant tapi i believe you can do it aku gak akan capek ngingetin kamu oke kalau kamu bisa manifest apapun yang kamu mau menjadi realita you have the power to manifest anything jauhin temen-temen yang emm bilang ini bullshit oke kamu gak perlu menjelaskan ini semua ke orang yang menurut kamu frekuensinya gak sama nanti kamu akan capek buang-buang energi oke tapi kamu juga harus praktek detachment lepaskin supaya kamu gak kecewa kalau kamu mau nangis silahkan nangis karena normal kamu manusia biasa bukan robot ayo join di acara retreat Bali tanggal 16 sampai 18 Februari kalau kamu mau baca info lebih lanjut dan acaranya ngapain aja langsung klik link yang ada di deskripsi bawah bagikan video ini ke temen-temen kamu yang sedang membutuhkan oke thank you so much for watching see you in my next video bye bye